Bandara menjadi salah satu infrastruktur penting bagi setiap negara. Namun ada pula beberapa negara yang tidak memiliki bandara. Mereka hanya dapat mengakses wilayah melalui jalur darat. Berikut tiga negara dunia yang tidak memiliki bandara dikutip dari News Travel. Yang pertama ada San Marino. San Marino adalah negara terkecil kelima di dunia. Dan salah satu negara republik tertua di dunia. Negara ini terletak di lereng gunung Titano sebelah timur laut Italia. Titik terpanjang San Marino hanya 13 km. Lokasi bersejarah di San Marino ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Tanpa bandara, wisatawan dapat mengunjungi San Marino menggunakan kereta dari Roma, Italia. Percalanan membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam. Alternatif lainnya adalah naik kapal, bus, atau kereta dari pula. Kroasia selama kurang lebih 8 jam. Yang kedua ada Liechtenstein. Yang merupakan negara terkecil keempat di Eropa. Liechtenstein adalah salah satu negara yang cocok bagi pelancong pencari ketenangan di daerah pegunungan. Tanpa bandara, wisatawan harus menempuh perjalanan menggunakan kereta api. Jika berangkat dari Berlin, Jerman, maka membutuhkan kurang dari 10 jam. Sedangkan perjalanan dari Wina, Austria dapat membutuhkan waktu 7 jam tanpa berganti kereta. Yang ketiga ada Vatikan, yang merupakan negara terkecil di dunia, yang berada tepat di jantung kota Roma, Italia. Luasnya hanya 44 hektare, sehingga sulit untuk membangun fasilitas bandara di negara ini. Kota suci umat katolik ini dapat ditempuh dari stasiun terbesar di Roma, yakni Roma Termini, hanya dalam 35 menit. Jika wisatawan berangkat dari Spanyol, maka dapat sampai di Roma selama 24 jam perjalanan dengan kapal atau kereta. Meskipun tidak memiliki bandara, Vatikan tidak pernah sepi dari wisatawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!